Ya pemirsa, momen Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi pedagang karpet di kawasan Parit 1, Kota Kuala Tungkal. Dalam momen satu tahunan tersebut, penjualan karpet meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan hari biasa. Jika pada hari biasa penjualan hanya mencapai tiga karpet per hari, pada bulan Ramadan ini penjualan karpet meningkat menjadi sepuluh karpet per hari. Penjualan karpet pada momen H-7 mendekati hari Raya Idul Fitri diprediksi meningkat. Salah seorang pedagang karpet di kota Kuala Tungkal, Daus, mengatakan mulai awal Ramadan hingga saat ini, karpet dibutuhkan guna mempercantik ruangan rumah. Omset yang diraup selama Ramadan mengalami lonjakan penjualan. Pada hari biasa penjualan karpet di kawasan Parit 1, Kota Kuala Tungkal, Daus, mengatakan penjualan karpet di kawasan Parit 1, Kota Kuala Tungkal, Daus, mengatakan penjualan karpet per hari. Pada hari biasa, pendapatan hanya berkisar di angka Rp600.000 per hari. Namun pada bulan Ramadan, pendapatan yang dirawup hingga mencapai Rp2.500.000 per hari. Untuk jenis karpet yang laris dijual didominasi berukuran besar, yakni 2 x 3 meter persegi. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV.